Pembersaan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri Cirebon. Majelis Hakim sempat menyatakan sidang berlangsung tertutup dan menuai protes dari tim kuasa hukum. Kenam terpidana yang menjalani sidang perdana peninjauan kembali adalah Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rifaldi. Sidang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat namun sempat dihentikan karena Majelis Hakim meminta sidang digelar tertutup. Hal itu menuai protes dari tim kuasa hukum para terpidana. Mereka menilai tidak ada unsur asusila dalam dakwaan yang ditudukan sehingga persidangan harus dilakukan terbuka. Setelah diskor selama 15 menit sidang dilanjutkan terbuka, tim kuasa hukum membacakan memori PK sekaligus bukti atau novum baru. Sidang dipimpin Hakim Ketua Ari Ferdian dengan Hakim Anggota Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Banyak pembacaan daripada memori peninjauan kembali yang kita sudah siapkan. Setelah itu nanti baru geliran daripada jasa mungkin untuk menanggapi daripada memori kami ini. Poin memori itu apa aja Pak? Memori PK apa itu? Memori PK kita ini poinnya itu banyak sekali tapi yang utama adalah ada beberapa novum. Ada novum, novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini. Yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan maka putusan Hakim akan berbeda. Yaitu bisa memutuskan dia jadi bebas atau dilepaskan dari barat puntutan. Itu namanya novum, jadi keadaan yang baru. Dan itu kami dapatkan sekarang ini dan kita ajukan di dalam perkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.